Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Saudaraku yang dirahmati Allah disini saya akan membagikan amalan yang luar biasa kasihatnya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa mengatasi semua jenis masalah hidup tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe-nya kita bangun channel ini agar selalu memberikan manfaat terima kasih saat kondisi ekonomi sulit pabrik tutup, PHK merajalela, hutang menumpuk kebutuhan sembako dan segala macam mahal kebutuhan hidup tak terbeli biaya pendidikan anak juga mahal biaya hidup mahal kondisi hidup semakin terpuruk dan saat Anda berada di titik nol saat Anda di ujung keputus asaan pejamkan mata dan ucapkan Astagfirullah Saudaraku kembali pada zat yang menciptakan kita kembali pada sang pemilik kehidupan yang maha kaya ada sebuah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah SWT bahkan sampai-sampai malaikat di langit yang turun tangan untuk membantu menyelesaikan segala masalah kita diriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW seorang laki-laki yang bernama Abu Mu'alak Abu Mu'alak seorang pedagang ia seorang yang rajin beribadah dan suatu hari ia keluar bertemu dengan perampok bertopeng membawa senjata kelompok itu berkata tetapkanlah apa yang ada padamu aku akan berkata kau tidak menginginkan darahku ambillah hartaku rampok itu menjawab aku tidak menginginkan hartamu yang kuinginkan hanyalah darahmu Abu Mu'alak menjawab jika engkau menginginkan darahku sebelumnya biarlah aku melaksanakan sholat perampok itu berkata laksanakan sholat sesukamu ia pun kemudian melaksanakan sholat empat rokaat di akhir sujud dalam sholatnya ia berdoa tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda di tangannya terdapat tombak ia meletakkannya di antara kedua telinga kudanya ketika itu melihatnya ia menghadapinya penunggang itu menembakkannya dan membunuhnya kemudian ia menghadap dan berkata berdilah Abu Mu'alak Abu Mu'alak bertanya siapa engkau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutusku untuk menyelamatkanmu pada hari ini penunggang kuda itu berkata aku adalah seorang malaikat dari penduduk langit keempat ketika engkau berdoa dengan doa pertama aku mendengar gemertak pintu-pintu langit kemudian engkau berdoa dengan doa kedua aku mendengar penduduk langit ribut kemudian engkau berdoa dengan doa yang ketiga dikatakan padaku itu adalah orang yang berada dalam kesulitan aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala memberikan puasa kepada untuk membunuhnya ketahuilah siapa yang berwuduh melaksanakan solat empat rokaat dan berdoa dengan doa ini maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya apakah ia berada di dalam kesulitan atau tidak hadis riwayat ibn al-asir 6 garis miring 265 dalam kitab khusus al-gabah saudaraku yang dirahmati Allah pada saat anda terpuruk ambillah wudhu melaksanakan solat hajat empat rokaat lalu bacalah doa ini terakhir seraya merendahkan diri serendah-rendahnya bismillahirrahmanirrahim ya watud ya watud ya zal arsil al-macid ya fa'alu lima turidu as'aluka bi'izzil ladhi layuram wabil mulki kal ladhi layudam wabinuri kal ladhi mala'a arkana arsika an ta'fiyani syarroh haza al-lisa ya muhid ahisni wahai maha pengasih wahai maha pengasih wahai pemilasi yang terhormat wahai pelaksana segala apa yang engkau kehendaki aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu yang tak terkurangi lewat singkasanamu yang tak terbinasakan dan atas cahayamu yang menyinari sendi-sendi singkasanamu hendanya engkau jauhkan keburukan pencuri ini wahai penolong tonglola hambamu doa ini diusapkan sebanyak tiga kali oleh abu malat dan akhirnya terkabul berkat kewaliannya silahkan anda amalkan jika mempunyai hajat yang mendesak insyaallah akan cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekian dari saya barokallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkhian berkhian berkhian